Pancasila yang berkaitan dengan agama Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia dan diartikan juga sebagai sebuah filsafat negara yang tersipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia Ada pun berbagai tujuan dari Pancasila tersebut yang pertama, menghendaki bangsa yang religius taat kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi menjadi bangsa yang meragih hak atau hak asasi manusia menghendaki bangsa yang demokratis dan menjadi bangsa nasionalis yang menciptakan tenang air Indonesia Dan fungsinya berupa Pancasila sebagai ideologi negara dasar negara, kepribadian bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu kita pertahankan karena jika tidak maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan berbangsa dan bernegara Nilai-nilai tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang tersantum dalam surat Anisa ayat 135 yang berarti orang-orang yang beriman jadilah orang-orang yang benar penegak hukum keadilan menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri dan kerabatmu Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran Sila ketiga Persatuan Indonesia yang terangkum dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berarti Allah menciptakan kamu dari perempuan laki-laki berbangsa bersuku-suku supaya kamu saling kenal-menyenal Sila keempat Keorakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang terangkum dalam Al-Quran Surat Surat Ashuruh ayat 38 yang berarti orang yang mematuhi seruan Tuhan Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang juga ada di dalam Al-Quran dalam surat Anahal ayat 90 yang berarti Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan perbuat kebajikan dan melarang perbuatan gaji dan kemungkaran dan permusuhan Dia mengambil pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran dari ini Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan Wassalamualaikum Wr. Wb Pancasila tanpa nilai agama akan hidup tak bersinar Dengan agamalah Pancasila menjadi ideologi penggerak kendoprak dan pemersatu Tanpa nilai agama Pancasila akan hampa Pancasila akan menjadi hidup memiliki nyawa dan menjadi ideologi universal Agama menjadi kontrol agar kita tidak berbuat seenaknya saja Bagaimana rakyat mau menerapkan Pancasila dengan baik jika elitnya saja tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila Bangsa kita ini bangsa religius dan bangsa Pancasila yang jadi Pancasila hidup karena diwarnai nilai-nilai agama bersyukur kita bersyukur kita mempunyai Pancasila yang dilandasi dasar-dasar nilai agama karena itu kita masih bersatu dan tanpa Pancasila pun kita akan mudah tersebut Pancasila tanpa nilai agama akan hidup tak bersinar Bangsa kita ini bangsa yang religius dan sekaligus Pancasilais jadi Pancasila itu hidup karena diwarnai oleh nilai-nilai agama Agama itu sangat agung dan mulia ketika kita yakini dan implementasikan maka agama akan menjadi pegangan Sekian dari saya Sekian dari saya Hanya itu yang dapat saya sampaikan Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!